Intro Mohon perhatian, bell tanda masuk telah berbunyi Kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 boleh untuk segera masuk Bukannya masalah bolo, masalahnya aku gak doain rokok Gure nih gure nih duitem, tak tukaino Eh, aku tukaino rokok Rokok apa ya? Rokok apa deh? Rokok surya Yowes, ini aku tukaino rokok jarum Sia Ojo suwe suwe Gimana rapi Beratau ke sekolah pelajaran Dino ini apa ya? Mas你說 rakil semasa sempat gak ngga neng, maka takutnya Lalu aku takut pelajaran Dino ini Iki Ini Dino seloso Apa neng? Pelajaran Dino ini apa ya? Takutnya lo soal aku lagi BMS dulu Karena ibu guru rahmat segera masuk kelas, Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat Selamat pagi Pagi Bu Permisi Bu Jam setengah delapan kamu kok baru datang, Kat? Sini Kamu nggak tahu, bel sekolah itu berbunyi jam berapa? Sebelum jam tujuh harusnya seorang siswa itu sudah ada di dalam kelas Lah ini setengah delapan kamu baru masuk Tadi ini lho Bu, saya beli rokok Malah kamu bawa rokok ke sekolahan ini lho Kamu nggak tahu peraturan di sekolah kayak gimana? Tidak boleh seorang siswa itu merokok, apalagi membawa rokok ke dalam sekolah Tadi saya disuruh beli rokok Siapa yang suruh kamu? Siapa? Disuruh beli rokok Indra Bu Betul Indra Ya nggak mungkin lah Bu, saya rokok Kan saya perempuan Pegang rokok aja nggak pernah, apalagi hisap Bu Kamu itu sudah salah Jangan melempar kesalahan ke orang lain Sentar, kamu itu harusnya kayak itu Onan sama tempe Meskipun mereka orangnya nakal Kalau di kelas suka bikin gaduh Tapi mereka nggak pernah bawa-bawa rokok ke sekolahan kayak kamu Mau jadi apa kamu? Mau jadi pengusaha rokok Bu Apa? Pengusaha rokok Pengusaha rokok? Iya Bu Itu berarti cita-cita kamu? Iya Bu Wah kalau begitu ibu doakan Semoga nanti cita-cita kamu yang pengen jadi pengusaha rokok itu bisa tercapek ya Amin Bu Tapi jangan lupa kalau kamu sukses nanti Apa Bu? Kalau misalnya ibu butuh bantuan, pinjam uang dikasih ya Siap Bu, pasti aku pinjamin Oke Eh, Onan, tempe Ini loh kayak sentet Punya cita-cita yang sangat tinggi Jadi seorang pengusaha rokok Nggak kayak kalian berdua Bisanya cuma malak Paling nanti cita-cita kalian apa? Ya jadi pemalak Sentar, silahkan kamu duduk Iya Bu Eh, sendet Apa Bu? Rokoknya bawa sini Ibu cita rokoknya Jangan diulangi ya Enggak Bu, maaf Bu ya Oke Permisi, pagi Bu Selamat pagi Kamu siapa? Saya Reva Bu Ibu nggak pernah lihat kamu di sekolah ini Kamu mau ngapain? Ya belajarlah Bu Kamu mau jadi murid ibu di SMA Negeri 1 boleh ini? Iya Oke, nggak apa-apa Sekarang kamu perkenalkan nama kamu siapa ke teman-teman Pagi semuanya Pagi Perkenalkan nama saya Yanti Tadi kamu bilang Reva Kan Reva Nur Yanti Bu Oh yaudah lanjut Kalian bisa panggil saya Nur Kok jadi Nur? Bu, Reva Nur Yanti Reva Nur Yanti Dari mana kamu? Lembang Kota Makanan kesukaan saya sepuluh teman-teman Reva Nur Yanti Perkenalannya cukup ya Sekarang kamu silahkan duduk Nur Ya bu Ini kan tempat duduknya ibu Kamu duduknya di bangku sebelah sana Iya disana Nur Di bangku sebelah sana saja Nur Anak-anak Ibu itu mau cerita sedikit Boleh ya? Boleh Jadi gini ya Ibu itu kalau naik kendaraan Di jalan raya Kenapa kok orang-orang itu sering marah-marahin ibu? Ibu itu bingung ya Apa mungkin karena ibu itu naik motornya itu pelan Nggak berani kencang? Ya Atau karena apa ya? Soalnya pernah ada Ibu lagi enak-enak naik motor gitu ya Masa ibu diginiin? Woy! Kayak gitu ya kan kaget ibu Ibu itu jadi heran Kenapa mereka pada klakson tin-tin-tin Ada yang teriak-teriak Apa mungkin karena ibu itu pelan Mereka mau nyalip Kesusahan gitu ya anak-anak? Mereka itu nggak tahu loh Ibu itu kan sebenarnya takut Kalau naik motor kencang-kencang Karena apa? Kamu tahu nggak Indra? Nggak tahu bu Motor ibu itu nggak bisa jalan kencang Karena motornya itu butut Ibu jangan sedih Kalau kita nikah Kan gue berikan mas kawin sepeda motor yang bagus Buat ibu Oh nen Kamu tujuannya ke sekolah buat apa? Belajar kan? Jangan gombalin saya terus Dibilangin dari dulu kok kayak gitu Terus Sini sekarang kamu maju? Wah iki Jelas disenenin nih iki Sekarang kasih rokok ini Ke tukang kebun yang lagi motong rumput Iya bu Cepat ya Mas Pidang gurih Anak-anak Ibu mau berpesan sama kalian semua Kalau kalian naik motor di jalan Jalannya itu jangan kencang-kencang ya Karena nanti kalian itu bisa jatuh Tapi kalian juga jangan pelan-pelan naiknya Nanti bisa dimarahin banyak orang Enaknya Kalau naik motor itu Ya yang sedang-sedang saja Anak-anak ya Yang sedang-sedang saja Yang penting kita selamat Satu lagi Jangan lupa berdoa Biar kita selamat Ya Ya ibu Baik anak-anak Sekarang pelajarannya bisa ibu mulai ya Ya ibu Tadi kan ibu membahas tentang motor Jadi sekarang pelajarannya itu Berkaitan tentang motor Ya ibu tulis jepapan tulis ya Ya ibu Lapa taknya ada tukang kebun barang Ya rokokku Malah ditukang ada rokok nge-nike Cocok tuh ya sekecuten kok Anggur tak udah dewe ya Anak-anak Di papan tulis ibu sudah tulis satu soal Ibu bacakan ya Motor yang paling kencang itu motor apa anak-anak Coba Siapa yang bisa jawab Gampang banget ini Saya ibu Coba maju Tulis ya Motor yang paling kencang itu motor apa Gampang bu Ya ditulis jawabannya apa R.E.King bu R.E.King Iya Kok bisa R.E.King ya Sesuai judul lagu bu Judul lagu yang kayak gimana Emang ada? Ada Yang itu loh Numpak Numpak Oh iya iya yang gini loh pe Numpak 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 Tayo Kok tayo Tayo itu kan bis Ini kan motor Yang kayak gini loh Masa kamu gak pernah denger? Numpak 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 Eh Kamu ini kalau ketawa kenceng banget Udah udah duduk Tapi itu kok gak bener ini Masih salah Masih salah duduk aja Gak apa-apa Makasih ya bu Iya tempe Udah kok kasih kan bu Sini 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 Kamu ini tak suruh ngasih rokok ke tukang kebun Kenapa lama banget Kamu kemana aja? Saya ini hari tukang kebunnya kok bu Huh Yaudah gak apa-apa Onen Tunggu dulu Ibu punya satu pertanyaan Kamu bisa jawab gak nih? Motor yang paling kencang itu motor apa? Harus benar Tadi tempe jawab eteking Tapi ini gak sesuai yang ibu harapkan Apa ku ini? Ninja bu Ninja? Iya bu Lah kok bisa ninja? Iya bu motor ninja itu bu Gerakannya gesit lincah Dan bisa menyelinap bu Gini gerakannya Set 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 Eh tapi bener loh nen Tadi kan pas ibu berangkat Kesini ke sekolah Ada ninja yang nyelip ibu Gerakannya gini Wuss Wuss Sampai aku kayak gini loh nen Kaget nen Berarti jawaban saya bener Bener Yaudah sana duduk Nur Ini tempat duduk Apa? Aku gak ngerti ya Baru sepuluh orang Mana ku tahu Tak sepuluh Ditinggalkan Tapi yang mau sopong wedok Amin mau joto sih Isen aku wak Baik anak-anak Sekarang ibu lanjutkan Soal yang kedua ya Iya bu Iya bu Iya bu Iya bu Bu cahaya ini biar nenek Orang belum jawab Enggak Bener bu orang Mana ku tahu Tasmi ku lu uji bu Semuanya 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 Atau Semuanya 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 Oke anak-anak Soal kedua ya Budi beli Budi beli bensin 1 liter Untuk jarak tempuh 30 km Lalu Tujuan budi itu 90 km Nah Jadi sekarang Budi butuh bensin Berapa liter Untuk menempuh 90 km Coba yang bisa maju Saya bu Maju Indra 10 liter bu Kamu bisa jawab 10 liter Jadi kamu harus bisa menjelaskan Kenapa kamu bisa jawab 10 liter Karena Budi keluarnya itu pakai mobil bu Mobil kan butuh bensin banyak Lagipula mobil juga sesinya lebih besar bu Tapi jawaban kamu itu salah Indra Tapi ya gak apa-apa sih Halo mama Lu lagi belajar Kenapa sih ganggu mulu Ntar aja kenapa Emang gak pengen lihat saya pinter Udah Sudik iklannya di cancel dulu Besok kan libur Ganggu aja Kamu lagi apa itu Nur? Enggak bu Sini maju Itu tadi nada dering kamu Iya bu Kayaknya enak itu dibuat goyang drah Iya bu Gimana kalau disuruh ngeplay lagi Boleh Play lagi Nur? Iya bu Ya bu Mati itu Enak Enak Saya juga mau ikut goyang bu Kamu mau ikut goyang Enggak usah Udah kamu duduk aja Kamu juga duduk Indra Kamu juga duduk Indra Sekarang siapa lagi nih yang mau jawab ke depan Kalau bisa Kalau bisa Langsung bisa pulang Langsung bisa pulang Saya bu Bisa gak Kamu itu Tempe Kalau bisa nanti Ibu suruh kamu langsung pulang Tapi kalau gak bisa Kamu berdiri di depan sini ya Oke siap Penghapus Penghapus mana bu Jawabannya 2 liter bu Dijelaskan Kenapa bisa dapat 2 liter Gini loh bu Budi kan sudah beli bensin 1 liter Untuk jarak 30 km Nah pengennya Budi kan Sampai tujuan 90 km Jadi kurang 2 liter bu 100 buat tempe 100 Betul berarti Betul Boleh pulang Silahkan Makasih bu Besok besok Kayak gitu ya pe Kalau dikasih pertanyaan ya Siap bu Kecil Onen Sekarang kamu Berapa jawabannya Sangat mudah sekali bu Masa 2 liter bu Kok bisa ikut 2 liter Tadi barusan Tempe kan jawab 2 liter Benar bu Iya juga ya Yaudah pulang aja Boleh pulang bu Boleh SENTET Habus Berapa jawabannya 2 liter Kamu itu njiplak jawabannya si tempe sama Onen Iya iya dong bu Kan dia benar Oke kalau gitu pulang aja nggak apa-apa Pulang bu Iya Makasih bu Makasih bu Ya Indra kan tadi sudah maju Jadi sekarang gak usah maju lagi Langsung pulang aja Kamu Nur maju Nur Nur Kamu bisa gak jawabannya berapa ini Gak bisa bu Apa? Gak bisa Teman-teman kamu bisa, masa kamu gak bisa Soalnya saya lupa nanya sama si Budi Maksudnya Iya nanya sama si Budi jawabannya Emang si Budi siapa kamu? Yang gak tau ibu yang nulis soal Jadi kamu gak bisa ini? Enggak Gini aja Ini kamu bawa Saya kasih waktu kamu buat Nanya sama si Budi Sampai kamu bisa jawab ini Baru kamu boleh pulang Saya pulang dulu ya Iya Tanya dulu sama si Budi ya Ya Tanya dulu sama si Budi ya Selamat neng? Tidak ada BGG Tiwong aja Ya sepurnya tuh Nen Gue udah ingin Indra masuk sekolah Dikul ibu guru loh Lepi ya Tanggih ujam nemawan kok Jam nemawan? Iya Tanggih turul ya Aku harus masuk sekolah Lepi ya Orang gue sanggup kok Lagunya saya sanggup kok? Ya belah sih kok Ya podo neng Aku gini aku juga sanggup kok Tidak ada BGG Eh mingga Kenapa ini? Kakek nih malah bantah Lepas ini ngarep kok Aku tuh bayar Iya neng Aku harus masuk sekolah Harus masuk wisata Mau bayar Masuk itu pilih ya Eh Gue kok bantah kau neng? Kenapa ini aku pilih? Eh Gue ini dua ya Iya neng Aku udah ngedek cilik ya Eh Tapi itu ngiping teluk Nekir agama ada dua ya Tidak ajar gue Siji Tidak ajar gue Tidak ajar gue Beri aja ya Ini rapih dilian Tidak ajar gue Tidak ajar gue Nen Gimana ini karena aku? Tidak ajar Eh Pe Sanggup ini lagi ya Tapi kalau duitnya Semuanya gede ini ya pe Aku harus ngomong neng Aku harus ngedek cilik Tapi payu tahu orang ini Nen Sebenarnya gue rokok neng Eh Ini sekolah kok Gue rokok Ini rokok lah Tak buat Neng kore neng Neng tak semuanya Kau ntar masuk? Eh Pe Dua semeni gede ini payu tahu orang ini Payu neng Ini aku bisa ketahui ya Gampang Gampang Masih agak Sampai Ini rokok tahu orang ini Jari apa yang mau buah? Gimana lah eh eh kore ntb pokoknya korea pilihan yang wesan dan gage tuh konekorea kecetan kok gue gue susok gue duit semuanya gede nih kok kegelopee cepet nang lo soalnya kecetan ngorong kecetan kok 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 aku onen kini-kini harap lapor sekolah eh gue buka SD lapor sekolahnya kini dokter aku lah celeng ini banyak sopo seumur hidup kalau sekolahnya kini orang bucah nginikul aneh tenang pagi kamu kalah sekarang bayar sama saya Nur aku terus ganti duit yu duit kemang lo dipakai konekono usah mungkin jauh konek naik gimana sih sentet gimana onen di luar sana dulu sama tempe pagi bu kamu ini siapa bocil bu bocil ngapain kesini belajar nah kamu ini kan masih kecil kamu ini masih SD kok belajarnya kesini belajar masa dilarang bu ya juga ya yaudah kamu duduk aja sana ah Schritt i'm good Ben.. Ketoknya ga ngelibu guru kok.. Ayo ngelibu kelas ya.. Bagaimana? Aku sih.. Nggak ngelikin ngisor jongkok.. Ben gini? Ya tak tumpai leh.. Ben aku ngelibu.. Gampang pe.. Mau ngakali aku.. Aduh.. Tep.. Tep.. Gurunya ngerti.. Ngapain kamu lewat jendela? Masuk! Oh Nen.. Kamu malak uangnya sentet ya? Aku nggak malak bu.. Sini.. Sekarang ibu tanya sekali lagi sama kamu.. Bener nggak kamu malak uangnya sentet? Sumpah bu.. Aku nggak malak.. Kamu itu nggak usah bohong sama ibu.. Kamu itu udah kebiasaan dari dulu tuh malak.. Tadi.. Si sentet bilang sama ibu.. Katanya kamu malak uang dia.. Sumpah bu.. Aku nggak malak.. Cuman minta uang kepada sentet.. Malak apa minta? Aku minta uang bu.. Apa aku salah minta uang kepada sentet? Bener ya minta ya? Beneran bu.. Ngapain aku bohong bu.. Kirain malak.. Kalau minta ya nggak apa-apa.. Jangan sampai malak lagi ya.. Enggak bu.. Sekarang tempe mana? Itu tempe lagi di bawah.. Saya di sini bu.. Oh nen.. Kamu bohong lagi sama ibu ya.. Kamu bilang tempe di bawah.. Buktinya.. Tempe.. Duduk di kursi.. Hah.. Kamu ini.. Duduk.. He.. Kamu mau jadi jagoan di kelas ini.. Tempe.. 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 Anak-anak.. Sebelum pelajarannya ibu mulai.. Ibu mau mengingatkan sama kalian semua.. Selama kalian sekolah di sini.. kalian belum pernah yang namanya bayar SPP nah sekarang Ibu mau kalian bayar SPP itu ya Marco iya Bu kamu bayar SPP sini saya nggak punya uang Bu ya kok nggak punya uang itu loh kemarin kan habis tak buat sulam alis ini Bu harusnya kan kamu mentingin bayar SPP dulu baru selalu sulam alis kenapa Andra kamu nggak punya uang juga nggak punya Bu uang kok habis buat di skin care kamu itu masih sekolah harusnya nggak usah pakai skin care tenang Bu bulan depan saya double bayarnya bener ya Andra Cil sekarang kamu bayar SPP saya kan hari ini baru masuk kau langsung bayar kamu red tempe bayar SPP ya nggak jadi ditagi PSP nya Onan pasti juga mau kayak tempe sama sentet pasti bilang nggak punya uang nggak bisa bayar SPP ya kan enggak Bu saya akan bayar SPP Bu teman satu kelas ini SPP nya saya bayar semua Bu yakin kamu ngomong kayak gitu yakin lah Bu aku bawa uang ini ini bu cukup kan uang apa ini mana ada uang sebesar ini uang besar Bu pasti nilainya juga besar ini uangnya kamu kamu dapat dari mana ini huh uang palsu loh ini tak sita ya dan kalian semua belum bayar SPP ya tak sita anak-anak hari ini pelajarannya tentang uang ya uang itu tidak bisa bicara dan tidak bisa bergerak anak-anak tapi uang itu bisa membuat kita semua menjadi senang bisa membuat kita semua jadi bahagia dan bisa membuat kita jadi sedih juga coba kalian bayangin kalau misalnya kalian itu punya banyak sekali uang pasti kalian senang kalian bisa liburan kalian bisa jalan jalan kemana saja kalau kalian yang nggak punya uang kalian pasti sangat sedih sekali kalian sakit nggak akan bisa beli obat kan ada BPJS Bu emang kamu tahu artinya BPJS itu apa Nen BPJS itu bikin pasien jadi senang itu artinya Bu tempe tempe anak-anak kalian tahu nggak orang-orang itu loh bekerja dari pagi sampai malam ada yang sampai ke pagi lagi mereka itu cuma untuk mencari uang ada rumah tangga yang mengalami perceraian juga gara-gara uang uang itu bisa membuat segalanya tapi juga bisa merusak segalanya anak-anak tergantung kalian itu menggunakan uang bagaimana sekarang itu banyak orang mencari uang sampai mati-matian anak-anak tapi mereka semua nggak sadar kalau pas mereka mati uangnya itu nggak bisa dibawa sampai ke akhirat nah sekarang kalau kalian itu cinta sama uang kalian harus bisa membawa uang tersebut sampai ke akhirat nanti gimana caranya Bu caranya ya kalian harus rajin-rajin bersedekah infak di masjid kasih ke anak yatim paham nggak paham baik anak-anak sekarang pelajarannya Ibu mulai dan soalnya Ibu tulis di papan tulis ya oke anak-anak soal pertama Ibu bacakan ya kalau kita punya hutang ke orang sebaiknya A. segera dibayar B. segera dikembalikan dan C. dilupakan Ibu mau kalian maju ke depan dimulai dari Marco silahkan dijawab Marco jawabannya B Bu segera dikembalikan Marco jawabannya salah ini kan Ibu sudah bacakan tadi kan kalau kita punya hutang ke orang sebaiknya A. segera di Ibu kan belum selesai ngomong kamu kenapa kok langsung kembali ke tempat duduk selanjutnya kamu maju kalau kita punya hutang ke orang sebaiknya anak-anak anak-anak kalian itu kalau punya hutang ke siapapun ya harus segera dibayar karena apa kalau kalian hutangnya dilupakan kayak si Inur tanggungannya itu sampai akhirat anak-anak mengerti ya sekarang soal terakhir ya tapi enggak usah ditulis di papan tulis dengerin baik-baik ya nanti yang bisa bisa langsung tunjuk tangan dan kalau benar bisa langsung pulang dengerin baik-baik pada zaman dahulu sebelum adanya uang orang-orang kalau mau membeli barang itu dengan cara bagaimana siapa yang bisa coba tunjuk tangan saya bu Indra apa ya enggak tahu lah bu kan saya belum lahir oh iya ya Indra kamu kan belum lahir makanya kamu enggak tahu coba siapa lagi tunjuk tangan saya bu apa onen dengan cara mencuri bu mencuri apa kamu mencuri-curi pandang wajahnya ibu ayolah salah ayo lagi siapa saya bu apa tempe dengan cara barber bu barber barber itu kan tukang potong salah kok enggak ada yang tahu sih coba sekali lagi siapa saya bu apa Cil berter bu itu kan jajanan yang roti ada coklatnya itu yang biasa kamu makan salah ayo siapa lagi cepat tunjuk tangan nanti kalau bisa boleh langsung pulang saya bu apa berter bu sentet sentet itu buktinya kamu bisa jawab kenapa kamu enggak jauh dari tadi sekarang silahkan pulang anak-anak harusnya kalian itu contoh sentet dia langsung bisa jawab itu kenapa si langsung apa namanya ikutan pulang nah sekarang ibu mau tanya lagi sama kalian pada zaman dahulu sebelum adanya uang orang-orang kalau mau membeli barang itu dengan cara apa barang itu paling terakhir Terima kasih.